Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update bersama saya, Rena Laila. Pihak kepolisian memeriksa wali kota Bogor Bima Arya pada hari ini, Kamis 3 Desember. Bima Arya yang juga ketua Satgas COVID-19 kota Bogor, menjalani pemeriksaan pihak kepolisian terkait laporan Satgas COVID-19 kota Bogor kepada rumah sakit UMI. Untuk lebih jelasnya, sudah ada Lingga wartawan Tribun Bogor yang akan melaporkannya. Lingga, bisa dijelaskan mengenai pemanggilan wali kota Bogor oleh pihak kepolisian? Ya, Renna, pagi tadi wali kota Bogor Bima Arya Sugiarto yang juga ketua Satgas COVID-19 kota Bogor memenuhi panggilan pihak kepolisian. Bima tiba di Mapores kota Bogor kota, di Jalan Kapten Muslihat kota Bogor sekitar pukul 10. Pemenuhan panggilan ini merupakan terkait adanya laporan dari Satgas COVID-19 kota Bogor yang dilaporkan oleh bidang kedisinan dan penekan hukum pada Satgas. Bima menjalani pemeriksaan di Maporesa Bogor kota, seperti itu Renna. Ya, berapa lama wali kota Bogor menjalani pemeriksaan ini? Ya, Renna, dibandingkan dengan beberapa saksi ataupun meminta keterangan dari pihak lain sebelumnya, wali kota Bogor diperiksa lebih cepat, pemeriksaan hanya berlangsung sekitar kurang lebih satu jam. Dalam waktu satu jam itu, wali kota Bogor Bima Arya diberikan 14 pertanyaan oleh tim dari penyidik Polresta Bogor kota. Dari 14 pertanyaan yang ditanyakan kepada Bima Arya, apa poin utamanya, Linda? Ya, Renna, tadi juga wali kota Bogor Bima Arya mengatakan bahwa intinya adalah pihaknya, baik pemerintah kota maupun Satgas COVID-19 kota Bogor, menekankan bahwa tidak ada perlakuan berbeda terkait penanganan ataupun penanggulangan COVID-19 di kota Bogor. Bima Arya juga mencontohkan seperti beberapa waktu lalu pihaknya pernah melakukan hal yang sama kepada salah satu rumah Satgas di kota Bogor, kemudian kepada beberapa perusahaan ataupun tempat yang di titik pelayanan publik. Di sana Bima Arya selalu menekankan bahwa pentingnya protokol kesehatan. Seperti itu, nantinya dalam hasil pemeriksaan Bima menyerahkan seluruh hasilnya kepada pihak polisian, namun Bima menegaskan kembali bahwa pemeriksaan ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kewenangan dari pemerintah kota Bogor, kemudian kewajiban dari rumah sakit, kemudian hak dari pasien. Seperti itu, Renna. Apa yang disampaikan Bima Arya terkait fungsi dan wewenangnya sebagai kepala daerah maupun Satgas COVID-19, liga? Ya, Renna. Sekali lagi Bima Arya menekankan bahwa pihaknya tidak pernah melakukan publikasi ataupun data pasien gitu. Langkah yang dilakukan oleh Pemkot Bogor ataupun dari Satgas COVID-19 kota Bogor adalah sejauhnya adalah fokus terhadap penerapan protokol kesehatan baik lingkungan rumah sakit, pihak swasta, ataupun tempat-tempat pelayanan publik. Itu yang jadi penangan oleh Bima Sigato. Seperti itu, Renna. Selain Bima Arya, apakah ada pihak lain yang juga ikut dilakukan pemeriksaan terkait laporan Satgas COVID-19 ini? Ya, Renna. Sejak adanya laporan tersebut, selang beberapa kemudian pihak kepolisian memanggil sejumlah pihak gitu untuk mengetahui keterangan. Dan salah satunya adalah dari pihak rumah sakit umi yang diwakil oleh diatur utama, kemudian direktur umum, serta beberapa dokter dan perawat adanya tugas keamanan di rumah sakit. Selain itu juga pihak kepolisian memanggil pihak Mersi. Mersi pun memenuhi panggilan tersebut beberapa hari kemarin. Sementara itu untuk hari ini, selain wali kota Bogor, ada tiga saksi lainnya yang ikut juga dipanggil. Seperti itu, Renna. Sejauh ini sudah sampai mana proses pemeriksaan para saksi oleh pihak kepolisian? Apakah nantinya akan ditetapkan sebagai tersangka? Iya, Renna. Hal itu juga yang ditanyakan kemarin kepada pihak kepolisi bahwa kepolisi menekankan bahwa saat ini masih proses penyelidikan mengumpulkan sebanyak-banyak terangan dan buksi-buksi terkait laporan Satgas COVID-19 Kota Bogor. Nantinya setelah itu, setelah adanya penyelidikan ini, jika ditemukan adanya bukti yang valid, yang memungkinkan untuk proses selanjutnya, akan dilakukan ke tahap penyelidikan atau tahap tidik. Nanti setelah itu kemungkinan besar akan adanya penetapan tersangka oleh kepolisian Floresta Bogor Kota di arena. Lingga, ada yang ingin disampaikan lagi? Ya, berikut kutipan wawancara Wali Kabogor terkait kardifikasi pemeriksaannya. Berikut videonya. Tadi saya menyampaikan keterangan yang diperlukan oleh pihak kepolisian. Intinya, pihak kepolisian ingin memastikan apakah semua sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari pemerintah kota, apakah selangkahnya sudah sesuai. Dari pihak UMI juga, apakah sudah sesuai. Saya lihat arahnya ke sana. Jadi, pihak kepolisian fokus kepada aspek aturan, kepada aspek protokol kesehatan. Ada sekitar 14 pertanyaan yang fokus khusus terkait dengan keberadaan Habib Rezik Sihab di Rumah Sakit UMI yang saya jawab. Saya juga membaca rilis dari pihak Rumah Sakit UMI kemarin. Dari kesempatan ini, tadi saya perlu untuk mengkoreksi dan menambahkan beberapa hal untuk melengkapi rilis dari UMI tersebut. Ada yang saya koreksi dan ada yang saya tambahkan. Saya kira itu saya percayakan kepada proses hukumnya, saya tidak mau masuk ke masalah subsaksi. Tapi pada intinya begini, teman-teman media, langkah Satgas itu sama ke semua. Ketika Rumah Sakit Azra ada kasus, langkah kita pun sama. Pastikan bahwa semua sesuai dan aturan perolah kesehatan. Mitra 10 juga begitu. Jogja juga begitu. RSUD juga begitu. Ketika RSUD ada yang positif juga begitu. Menurut saya, saya juga begitu. Nah, artinya langkah kami fokus ke sana. Jadi, ini pembelajaran yang baik untuk semua. Apa sejauh mana keundangan pemerintah, sejauh mana tugas dan kewajiban rumah sakit, dan sejauh mana hak pasien, kita harus paham semua. Jadi, saya kira proses hukum ini sangat baik untuk memastikan apakah semua sudah sesuai. Ya, termasuk saya. Saya kan juga diperiksa. Apakah langkah saya sudah sesuai atau belum? Dengan tupu aksi dan kewenangan. Apakah saya melampaui kewenangan atau tidak? Ya, biarkanlah hukum yang berbicara. Terima kasih. Terima kasih.